Intro Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin Shalom Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Salam jumpa kembali bagi kita sekalian Di hari ini selasa 5 Maret 2024 kita mau meneruskan hidup kita dan firman Tuhan yang menopang kita diambil dari kitab 1 Thessalonica 5 ayat 24 Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita manusia sering sekali keliru terhadap sebuah kepercayaan. Kita diperhadapkan dengan sebuah masalah. Manusia cenderung bercerita kepada sesamanya dibandingkan bercerita kepada Tuhan. Padahal tidak ada jaminan bahwa sesama manusia bisa menuntun kita keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Tetapi sebaliknya jika kita datang dan menceritakan semua keluh kesah di hadapan altar Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menolong kita. Ketika Tuhan sudah memanggil kita untuk melakukan sesuatu kehendaknya, maka Tuhan pasti akan menolong kita melalui roh kudusnya. Rasul Paulus menyampaikan dalam pesan terakhirnya kepada jemaat yang ada di Thessalonica, dengan memberikan penghiburan dan kekuatan agar mereka setia kepada Tuhan, sama seperti Tuhan yang juga setia kepada mereka dan terhadap janjinya. Tujuan dari keyakinan pernyataan ini adalah untuk memberikan penghiburan, keyakinan, dan harapan kepada jemaat di Thessalonica ketika itu. Yang tentu juga kepada kita dan semua orang percaya sepanjang jamaat. Ibu bapak dan saudara-saudara, Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa Allah adalah sumber kesetiaan dan keandalan. Meskipun mereka mungkin menghadapi tantangan dan cobaan, Allah tidak akan meninggalkan mereka. Pernyataan ini mengingatkan orang percaya agar tetap bersandar pada karakter Allah yang setia, serta untuk mempertahankan iman dan kepercayaan dalam menghadapi segala situasi kehidupannya. Secara keseluruhan, pernyataan Rasul Paulus ini mau menegaskan keyakinan bahwa Allah adalah sumber kesetiaan dan penggenapan janjinya. Sehingga akan memberikan dorongan dan harapan kepada kita orang-orang percaya. Tuhan tidak pernah memberikan perintah kepada manusia untuk melakukan sesuatu tanpa menyediakan terlebih dahulu kelengkapan bagi kita. Sama seperti sebuah bola lampu yang tidak bisa menyala jika tidak disambungkan dengan aliran listrik, Seperti itu juga lah kita manusia tidak akan bisa bergerak tanpa adanya penyertaan Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia, yang selalu konsisten dan tidak pernah berubah dari janjinya. Dia akan selalu berpegang pada apa yang telah dijanjikannya kepada umatnya. Maka ketika Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti akan menggenapinya. Kita harus yakin bahwa janji Tuhan kepada orang yang percaya akan digenapinya sesuai dengan rencananya. Tuhan mengizinkan, Tuhan pula yang memampukan hingga janjinya akan tergenapi. Dengan syarat ibu bapak saudara-saudara, asalkan kita tetap setia, maka Tuhan juga akan setia. Tetaplah percaya kepada kesetiaan Allah dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap pergerakan kehidupan kita. Amin. Terima kasih telah menonton!